Apa yang bisa kita beli di Indomaret? Kalau kita di Indomaret itu nanti bisa ada invoice-nya datang masuk PPN gitu. Lalu ada untuk yang di restoran atau yang ada di GoFood. Gak ada PPN-nya untuk yang gitu. Kenapa gak ada PPN-nya? Karena emang peraturan pajak di Indonesia tuh gak ngebolehin ada pajak yang double gitu. Kalau udah kena PPN gak boleh kena pajak restoran. Kalau udah kena pajak restoran gak boleh kena PPN. Nah jadinya yang usaha-usaha yang ada di mana-mana, ada yang ada di restoran, yang ada di GoFood, yang ada kios-kios, mungkin yang ada di pusat perbelanjaan dan lain-lain, itu wartep-wartep misalnya itu mereka gak kena PPN tapi kenanya pajak restoran. Tarifnya 10%. Kalau di DKI, karena ini punya pajak daerah, jadi masing-masing daerah itu sangat mungkin punya tata cara yang beda-beda tentang gimana cara bayarnya, gimana cara lapor pajaknya gitu. Mungkin tarifnya bisa beda, tapi kalau misalnya saya ngomongin di DKI, di DKI itu tarifnya 10% untuk pajak restoran. Itu kalau bahasa trendnya pajak restoran itu adalah PB1 namanya istilah ya. Ya intinya pajak restoran, 10%. Terus setiap kita bikin usaha emang perlu gitu langsung bayar pajak restoran gitu kan. Enggak. Kalau misalnya teman-teman bikin boba, emang langsung harus bayar pajak dia banyak. Enggak. Karena di DKI, sekali lagi di DKI, itu kalau misalnya kayak di EMDA-nya, itu mereka bilang kalau penghasilannya belum sampai 200 juta satu tahun, 200 juta satu tahun atau belum di atas 555 ribu per hari gitu, itu tidak ada kewajiban untuk bayar pajak restoran. Jadi kalau penghasilan masih di bawah 200 juta per tahun, enggak ada kewajiban untuk patuh sama pajak restoran. Tapi kalau mau bayar, boleh enggak? Boleh. Kalau emang teman-teman mau nyumbang kepeda secara sukarela gitu boleh. Cuman jarang sih yang saya tahu, yang saya kenal mau ngakuin itu gitu. Gimana cara bayar pajaknya? Jadi cara bayar pajaknya ya masing-masing daerah beda-beda ya gitu. Kalau misalnya di Jakarta kasusnya, ya kita datang ya kalau dulu tuh datang ke dispenda gitu. Kayak ngedaftarin usaha kita, terus dapat NPWPD namanya. Nomor pokok wajib pajak daerah gitu. Ada daerahnya, karena ini pajak yang berbeda dari pajak pusat. Jadi bukan NPWP tapi NPWPD gitu. Itu dapat kayak gitu. Kalau dulu, kalau sekarang yang saya dengar udah bisa online. Lewat situsnya Bapenda. Mungkin bisa dibuka websitenya bapenda.jakarta.go.id gitu. Di situ kayak teman-teman bisa langsung ngedaftarin usaha restoran teman-teman secara online. Ada juga yang caranya buka aja usahanya, nanti itu berapa lama buka, kelihatan banyak yang parkir, banyak yang rame, nanti NPWP datang ke sana. Minta kenalan sama teman-teman, ngasih surat. Nah itu bisa juga daftar lewat situ. Kalau misalnya kayak teman-teman capek, nggak mau jalan ke tenda, nunggu sampai disamperin aja. Ya biasanya kayak gitu works juga. Gimana bayar pajaknya? Kalau dulu tuh yang saya dengar bisa bayar pajaknya ke bank DKI. Ke bank DKI, nanti kalau misalnya teman-teman dapat NPWPD itu, nanti dapat semacam belangko gitu. Yang mana teman-teman bisa kayak ngerekap dalam setiap bulan, itu kayak penghasilan berapa aja. Lalu dikalikan 10%, lalu di situ nanti ke bank DKI untuk bayar. Tapi sekarang bisa juga online, lewat situs Bapenda itu. Jadi kayak pembayarannya online, bisa lewat ATM, yang saya lihat bisa dari M Banking juga. Dan lapor pajaknya juga di situ. Lapor pajak itu gimana? Ya intinya tuh cuma kayak ngelaporin, oh ini pajaknya udah saya bayar, ini bukti bayarnya mungkin. Kayak gitu. Gitu aja sih untuk pajak restoran. Pajaknya simple. Dan kapan harus dilaporin? Harus dilaporin paling lama itu... Sorry ini di materi saya, saya kayak agak kurang yakin 30 hari kerja. Mungkin jangan terlalu diikutin. Mungkin satu bulan ya. Satu bulan aja. Jadi misalnya kayak ini bulan Januari, berarti untuk bayar pajak masa Januari itu paling lambat. Mungkin di akhir Februari gitu. Di 28 Februari itu harus bayar pajaknya ke Pemda. Kalau untuk masa pajak Februari, deadline pembayaran dan laporannya berarti ada di akhir Maret gitu. Dan seterus-terusnya. Udah sih kalau pajak restoran gitu aja, udah selesai. Tapi ya, pajak restorannya doang. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang mau F&B, bisnisnya pajaknya nggak cuma ini. Karena kalau ini pajak restoran, itu iya. Tapi bukan berarti teman-teman nggak punya wajiban sebenarnya, apalagi yang udah punya badan usaha, untuk mengadministrasikan pajak dari pemerintah pusat gitu. Oke, di sini saya next. Oh ini, sorry deh, ini saya kasih contoh dulu deh. Saya kasih contoh dulu kalau misalnya mau F&B, eh sorry yang pajak restoran itu. Jadi pajak restoran itu kena, saya lupa ngasih tahu, kalau pajak restoran itu kena nggak cuma dari makanan dan minuman yang dijual ya, tapi termasuk servis charge gitu. Jadi kalau misalnya Tuan A di sini membeli ramen pada restoran X dengan harga satu kosi Rp50.000 misalnya. Miniman Rp25.000, kan totalnya Rp81.000. Itu bayar pajaknya gimana? Nah, bayar pajaknya di sini ada service charge 5%. Kalau service charge tuh suka-suka restorannya. Ada restoran yang nggak nge-charge service charge, ada yang nge-charge service charge 5%, tuh ada yang 10%, 20%, saya juga pernah ngeliat. Ya mau bikin service charge 100% juga nggak apa-apa, kalau emang ada yang mau bayar. Tapi service charge itu biasanya tambahan lah gitu, dari harga makanan dan minuman yang dibeli di restoran. Di sini contohnya 5%, jadi dalam Rp81.000 dikali 5%, itu ada service charge Rp4050.000. Jadi bayar pajaknya itu adalah dari Rp81.000 ditambah Rp4050.000 itu. Baru dikalikan 10%. Bukan dari Rp81.000-nya aja ya, tapi harus ditambahin service charge dulu, baru dikalikan 10%. Rp85.000, Rp85.000, Rp8.000.000 doang. Murah kan sebetulnya. Tapi biasanya kayak beban pajak ini dilempar ke pembeli. Jadi kayak pembeli ditagih tuh Rp81.000 plus Rp4050.000 ditambah Rp8.500.000 gitu. Itu praktek yang common gitu, yang biasa dilakuin sama teman-teman di business F&B. Ada juga yang udah include itu ke dalam harga jual gitu. Jadi kayak disitu istilahnya, bahasa akademisnya tuh apa ya? Saya lupa antara backward shifting atau inward shifting, tapi intinya pajaknya ditanggung oleh penjual. Oke, ini untuk pajak restoran. Lalu sebenarnya ada lagi kewajiban pajak-pajak lain nih. Ini yang punya pajak pusat, apa aja. Ini saya jelasin singkat aja. Mungkin agak lamanya nanti ditanya jawab aja. Yang pertama adalah PPH 21. PPH 21 itu apa sih? Itu adalah pajak untuk gaji karyawan. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman punya karyawan, terus kayak teman-teman ngasih gaji ke karyawannya, teman-teman berkewajiban untuk motong penghasilan gajinya itu dan bayarin pajaknya employee atau karyawan teman-teman itu langsung ke negara. Teman-teman punya restoran, misalnya kayak restoran makanan Jepang punya staff di situ, staffnya teman-teman gaji misalnya 5 juta per bulan, itu teman-teman harus motong sedikit penghasilannya. Mungkin contohnya dipotong 100 ribu buat bayar pajak. Jadi kayak cash yang dikasih ke karyawannya mungkin 4,9 juta, terus 100 ribunya dibayar ke negara. Terus nanti setiap tahun bukti potong pajaknya akan teman-teman kasih ke karyawannya kalau pajaknya udah dipotong. Kalau kayak gitu karyawannya akan bayar pajak lagi nggak? Kalau emang penghasilan cuma dari teman-teman doang dari gaji, ya nggak akan bayar pajak lagi. Karena pajaknya udah dibayarin dari restorannya di tempat dia bekerja. Jadi itu ada PPH 21. Lalu ada lagi PPH Pasal 22. PPH Pasal 22 ini pajak atas impor. Nah mungkin teman-teman punya bumbu rahasia yang kayak bumbunya itu harus diimpor dari Rusia misalnya. Nah itu kayak ada tarif pajaknya. Tapi jarang banget mungkin yang kayak gini, jadi kayak saya skip aja. Kalau emang teman-teman nggak ada impor, pajak PPH Pasal 22 pasti nggak ada. Kemungkinan besar nggak ada ya. Lalu ada PPH Pasal 23. PPH Pasal 23 itu biasanya kejadian kalau misalnya ke teman-teman franchise gitu contohnya. Kalau misalnya teman-teman franchise dari brand lain, itu teman-teman harus motong biaya franchise-nya untuk bayar pajak. misalnya misalnya kayak teman-teman franchise, kopi raihan gitu. Kopi raihan misalnya bayar franchise-nya 100 juta untuk 4 tahun. Itu kan tarif PPH 23-nya tuh kalau nggak salah 15% ya. Berarti teman-teman harus menarik 15 juta buat dilaporin dibayar pajaknya. Jadi dari 100 juta itu teman-teman bayar ke saya sebagai pemilik brand cuma sekitar 85 juta. 15 juta-nya dibayarin ke negara. Tapi nanti saya berhak untuk dapetin bukti potongnya. Untuk saya bisa membuktikan kalau emang pajak PPH 23-nya emang udah dibayarin dan dilapor sama teman-teman langsung ke negara. Ini contohnya PPH 23 itu kayak gitu. PPH 25 ini cicilan pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman bayar pajak itu biar gampangnya bayar pajak 12 juta di tahun 2020. Nah teman-teman tuh pemerintah mengharapnya PPH 25 di tahun 2021 teman-teman nyicil setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu. Dicicil sampai di akhir tahun, sampai tahun Desember 2021. Nanti dihitung lagi pajaknya. Kalau emang ternyata teman-teman harus bayar pajaknya 15 juta, berarti teman-teman kan tinggal top up 3 juta pajaknya. Kalau misalnya ternyata bayar pajaknya 10 juta, ya teman-teman bisa minta refund 2 juta-nya. Itu untuk PPH pasal 25. Empat ayat 2 itu biasanya terjadian kalau misalnya teman-teman itu nyewa, nyewa, nyewa bangunan, nyewa ruko gitu. Jadi setiap transaksi sewa itu teman-teman harus narik, motong pajaknya 10% dari tuan tanahnya lah dari landlordnya. Misalnya teman-teman nyewa 100 juta, teman-teman harus narik 10 juta dibayarin ke negara. Jadi yang dibayarin ke landlord itu cuma 90. Itulah contoh dari PPH pasal 4 ayat 2. Kurang lebih gitu mudah-mudahan masih bisa ngikutin. Kalau misalnya nggak ngerti atau mau ditanya nanti silahkan kita lanjutin di Q&A. Lalu ini pajak bulanan ya. Ada nggak sih pajak tahunannya? Ada pajak tahunannya. Jadi kalau misalnya pajak tahunan itu dihitung dari penghasilan dalam 1 tahun penuh gitu. Jadi kayak teman-teman kan punya akutansi itu punya berapa revenue, terus punya beban-beban usaha gitu. Itu dipotong pajaknya itu 22% bersih, tapi buat penghasilan yang revenue masih di bawah 50 miliar, itu dapat diskon 50%. Jadi kira-kira tarif pajaknya cuma 11% dari bersih gitu ya. Sebenarnya yang ini untuk pajak tahunan. Tapi misalnya teman-teman punya income tahun 2021, terus teman-teman bayar pajaknya 11% dihitung. Nah dari 11% ini dikurangin dulu sama pajak-pajak ini tadi, pajak yang bulanan yang teman-teman udah bayar di sini. Misalnya kayak PPH 25 teman-teman udah nyicil berapa lama. Jadi kayak itu bisa jadi pengurang biaya pajak yang harus dibayar untuk tahunannya. Itu kalau teman-teman berbadan usaha kayak gitu sih pajaknya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang masih UMKM, buat teman-teman yang masih UMKM, itu pajaknya cuma setengah persen doang. Setengah persen dari penghasilan. Tapi bulanan bayarnya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman punya penghasilan 100 juta per bulan, itu langsung dikali setengah persen. 500 ribu langsung harus dibayar pajaknya. Nggak perlu ngitung beban. Karena dia ngitungnya dari penghasilan kotor. Sedangkan kalau yang ini dia ngitungnya dari penghasilan bersih. Yang ini dari penghasilan kotor, setengah persen. Kalau ini bersih, setengah persen. Kalau misalnya rugi gimana? Kalau misalnya ini rugi, berarti nggak ada pajak yang bisa dibayar. Gara-gara penghasilan pajaknya aja udah minus, dikalikan 11 persen, ya pasti nilainya masih di bawah 0. Jadi kayaknya nggak perlu bayar pajak. Sedangkan kalau di sini, kalau rugi, bayar pajak nggak? Bayar. Kenapa bayar? Karena untuk yang UMKM, pemerintah nggak peduli kondisi teman-teman itu rugi atau untung. Mungkin ada berapa persen. Yang mereka pengen tahu adalah, teman-teman punya penghasilan berapa, bayar langsung setengah persen. Kayak gitu. Dan untuk... Apa ya, saya lupa mau ngomong apa. Jadi setengah persen tarifnya. Ya, saya lupa mau ngomong apa. Sedangkan kalau misalnya kalau yang untuk... Oh ya, sorry. Ini saya ingat mau ngomong apa. Teman-teman tuh bisa untuk dapetin tarif yang setengah persen, itu syaratnya penghasilannya harus dibawah 4,8 miliar per tahun. Baru eligible buat pakai tarif yang ini gitu. Yang wajib pajak pribadi, mungkin saya nggak akan jelasin. Oke, next. Nah, tapi kemarin tuh untuk pajak UMKM itu ada peraturan baru ya, yang berlaku di tahun 2022. Jadi ada insentif tambahan. Jadi untuk penghasilan... Misalkan tadi kan disyaratkan buat yang revenue di bawah 4,8 miliar bisa bayar pajaknya setengah persen doang kan. Tapi sekarang pemerintah bilang untuk 500 juta penghasilan pertama itu nggak perlu bayar pajak. Jadi contohnya kalau misalnya dulu ya, di sebelum tahun 2022, kita punya penghasilan 100 juta per bulan, kita langsung bayar pajakan 500 ribu. Langsung tuh. Jadi kalau misalnya kayak setiap bulan misalnya rata ya 100 juta semua gitu, itu bayar pajaknya tetap 500 ribu terus rata. Tapi kalau sekarang untuk di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei misalnya, atau 500 juta pertama, itu nggak perlu dibayar pajaknya. Jadi teman-teman perlu ngitung pajaknya itu kalau misalnya kayak penghasilannya yang udah di atas 500 juta. Misalnya kayak teman-teman punya penghasilan di bulan Januari 100 juta gitu. Itu nggak bisa dibayar pajaknya. Tapi bulan Februari 400 juta punya penghasilannya. Ya itu belum dibayar pajaknya di bulan Maret baru teman-teman ngitung pajaknya. Dari penghasilan yang didapat di bulan Maret. Mungkin kayak gitu aja sih. Langsung dikalikan setengah persen. Ini juga nggak susah ngitungnya. Dan ya sebenarnya kalau untuk pajak dari bisnis FNB, itu aja sih gitu. Mungkin penjelasan saya ada yang terlewat atau ada yang kurang jelas. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo aja untuk diperhatikan. Oke, thank you. Waktunya terlebih kurang saya mohon. Selamat siang. Thank you, Mas Rehan. Mungkin buat teman-teman usaha yang mau bertanya, boleh banget di kolom komentar. Tapi ini banyak banget yang kita dapatkan terkait info, khususnya pajak-pajakan. Mungkin buat teman-teman yang nggak paham tentang pertanyaan pajak-pajakan. Namun bisa melapatkan insight yang bagus dari Mas Rehan. Kalau yang sebelumnya mungkin punya usaha, tapi belum menggunakan pajak, dan mau menggunakan pajak, boleh banget. Dan bisa langsung berburu sama yang ahlinya, sama Mas Rehan dan dari teman-teman Pintex atau Pintex.io. Tapi kalau pun ada yang bertanya, oh ada yang bertanya nih. Pak Antutannya bagus banget sih dari Siva nih Mas Rehan. Kak Rehan, kalau pajak usahanya macet, nah ini resikonya apa yang akan muncul? Mungkin usahanya yang agak macet kali ya. Jadi pajaknya gimana nih Mas? Ini kalau saya mungkin mengartikan pertanyaan Siva ini, misalnya kita nggak patuh pajaknya mungkin ya. Jadi kayak bayar pajaknya kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak gitu misalnya. Itu kayak resiko yang akan muncul apa. Kita ngomongin untuk yang pajak daerah ya. Yang pajak daerah berarti yang pajak restoran itu tadi yang 10%. Itu kalau misalnya kita nggak bayar-bayar pajak itu gimana sih? Resikonya itu nanti perangkat ya sih teman-teman kalau misalnya kayak ada di restoran yang ada apa namanya, spanduk gede gitu. Kayak objek pajak ini belum melunasi pajak ya. Mungkin ya resikonya itu akan ditempel aja di depan usaha teman-teman gitu. Jadi di audit. Tapi kalau kayak gitu dendanya itu kan lumayan banyak. Kebetulan saya emang nggak terlalu menggeluti banyak tentang pajak daerah ya gitu. Tapi pasti ada dendanya gitu. Dimana dendanya itu biasanya dibuktikan dengan mereka melakukan audit dulu. Jadi pasti mereka akan minta pemeriksaan gitu ke teman-teman. Biasanya pemeriksaan tuh bisa aja triggernya gitu. Kadang-kadang kalau dulu salah satu dosen saya tuh ada yang kayak staff Pemda ya. Yang kayak memang dari pemerintah daerah kayak gitu. Mereka tuh biasanya tuh suka makan di restoran. Suka makan di restoran terus kayak mereka minta bonnya. Terus kayak bonnya mereka simpan gitu. Nanti pada suatu ketika mereka suka sidak kayak ya saya minta dong cantetan pembukuannya gitu. Ntar dia bakal ngecekin tuh kayak invoice yang dia beli dicatot apa enggak gitu. Buat tahu kalau misalnya kayak teman-teman tuh bohong atau enggak gitu. Nanti diteliti dari situ kayak misalnya kayak ada penghasilan tarola 1 miliar. Berarti kan harusnya pajak yang udah dibayarin 100 juta. Harusnya gitu kan 10 persennya. Tapi kalau misalnya kayak penghasilan 100 miliar tapi yang bayar pajaknya cuma 70 juta gitu. Sebenarnya ada 30 juta tuh yang belum bayar itu yang akan dicari tahu kenapa. Atau gara-gara teman-teman lupa atau kayak gimana. Biasanya dari situ yang muncul dendanya. Dendanya berapa saya maaf kurang hafal. Tapi itu pasti ada dendanya dan bisa ada sanksinya dari situ. Jadi resikonya ya itu sih. Resikonya kena audit terus disuruh bayar denda. Terus kalau sekarang tambah dipermalukan dengan dipasang banner di restoran itu yang kayak objek pajak ini belum melunasi pajak daerah yang biasanya emang suka ditempel-tempel di banyak restoran-restoran gitu. Nah kalau untuk yang pajak pusat gimana? Yang pajak pusat sama aja gitu. Cuma yang bedanya yang audit beda. Yang tadi yang audit dari orang pemda, kalau pajak pusat yang audit dari DJP, dari Direktur Jenderal Pajak gitu. Ada sanksinya. Sanksinya itu kurang lebih tuh dari pajak yang lupa dibayar atau yang nggak dibayar, itu dendanya kalau nggak salah tuh 2%, nggak nyampe 2% sih. Tapi kira-kira 2% per bulan gitu. Tapi maksimal 24 bulan, 48% maksimal lumayan gede. Kalau 2% per bulan itu gede banget sebenernya gue bayar denda sih. Mudah-mudahan jawaban saya menjawab ya. Kak Siva. Oke, terima kasih Mas Wehan. Ini mudah-mudahan jawab ya, Kak Siva untuk pertanyaannya. Mungkin kalau nggak mau resiko pasti akan ada resiko kali Mas Wehan. Lalu yang berikutnya ini ada pertanyaan juga nih Mas Wehan kalau bicet dari... Yang berikutnya itu pertanyaan dari Mas John Michael. Apa akibatnya kalau kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? Jadi mungkin ini semacam resiko juga kali Mas ya? Kalau kita nggak melaporkan pajak. Kan ada pajak perorangan sama pajak perusaha. Jadi ini kayaknya harus wajib juga ini kalau dipajak setiap tahun ya Mas? Apa akibatnya kalau kita membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan? Jadi sebenarnya yang diwajibkan itu tuh nggak cuma membayar tapi juga melapor. Jadi kalau misalnya kita udah bayar kita harus lapor. Masing-masing tuh ada dendanya. Jadi kalau kita nggak bayar pajak ada dendanya. Kalau kita nggak laporkan pajak itu ada dendanya. Kalau kita nggak laporkan pajak itu SPT tahunan tuh kalau nggak salah dendanya 1 juta. Mau telat sehari atau telat setahun dendanya 1 juta. Tapi kalau kita nggak bayar pajak itu dendanya yang tadi saya bilang yang 2% per bulan. Dari yang harus dibayar tapi maksimal 48% kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak laporkan itu dendanya 1 juta. Udah fake 1 juta kayak gitu sih. Itu pembulatannya Mas ya. Apapun bentuknya dalam artian keterlambatan. Lamentanya 1 juta lagi Mas ya. Ya kalau misalnya terlambat 1 hari ya itu juga langsung segitu sih. Tapi biasanya prosedur langsung kita bayar dendanya. Biasanya tuh ada pesuratnya dulu tuh dari kantor pajaknya. Kalau misalnya keterlambatan bayar dendanya segitu. Tapi in practice ya nggak semua orang dibayarin dendanya. Nggak semua orang ditagi gitu sih. Karena orang kan banyak banget ya di Indonesia ada berapa pun juta orang. Sedangkan kayak emang orang di kantor pajak itu nggak sebanyak itu sebenarnya untuk mereka bisa ngecekin satu-satu gitu. Jadi kebanyakan banyak yang miss. Jadi banyak juga sih orang yang kayak lupa lapor gitu. Tapi kayak nggak ditagi denda gitu banyak juga. Orang lupa bayar terus kayak ya udah udah dilewatin aja. Yang kayak gitu-gitu juga banyak sih in practice ya. Tapi buat jaga-jaga apalagi teman-teman pengen usaha. Yang saya saranin lebih baik patuh. Supaya untuk menjaga resikonya gitu sih. Oke siap Mas. Mungkin dia cerita kali Mas ya. Kalau kayak kemarin gue tadi tuh yang dapat NFC gitu. Itu kan kayak udah harus wajib pajak dan itu udah jadi booming. Orang-orang jadi ini harus bayar pajak memang nggak mau ya. Gitu. Oke pertanyaan berikutnya. Benefit apa yang diberikan pemerintah nih Mas? Apabila kita telah taat pajak. Oh ini lebih ke benefit kali ya. Mungkin semacam informasi kali ya. Dari pemerintah atau apa ya? Biasanya. Hmm. Kalau misalnya kayak kita ngeliat di undang-undang gitu. Kalau misalnya kita ngeliat di undang-undang. Kalau pajak ya. Pajak itu definisinya pasti. Pajak itu definisinya adalah pungutan wajib. Wajib dari negara gitu. Dipaksakan berdasarkan undang-undang. Tanpa ada manfaat langsung. Jadi kalau teman-teman bayar pajak. Apa sih untungnya? Nggak kelihatan sih. Tapi ya semua ini gitu dibangun. Maka dana pajak gitu sebenarnya. Apalagi pajak daerah ya. Pajak daerah itu kan digunain buat administrasi daerah kan. Kayak benerin jalan-jalan rusak gitu. Terus kayak buat bayar ASN-ASN daerah gitu. Kayak apa ya mungkin pembangunan stadion baru tuh. Yang di Jakarta International Stadium itu juga mungkin akan pakai pajak. Jadi kayak emang itu adalah pembayaran kolektif mas. Jadi kalau apa ya. Manfaat langsung itu nggak kelihatan sih. Jadi kayak buat masing-masing orang yang bayar pajak sama orang yang nggak bayar pajak pun itu nggak kelihatan bedanya apa. Tapi ya kalau buat orang nggak bayar pajak dan ketahuan ya itu ada resikonya mas gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya ngomong kasarnya. Kalau misalnya kayak teman-teman patuh pajak nggak ada yang terjadi. Cuman kalau misalnya kayak teman-teman nggak patuh pajak itu banyak banget risikonya gitu. Oke nggak gitu sih. Jadi mendingan apa, tak pajak mas ya. Banyak pajak. Lebih seperti itu sih. Gitu kan sama negara sama daerah gitu. Karena sebenarnya menurut saya pribadi dengan kita ikutan apa namanya bayar pajak gitu. Itu kan sebenarnya kan juga kita kayak narok saham nggak sih gitu ke daerah kalau sebenarnya kayak ini semua nih ada kebangun gara-gara ada kontribusi dari kita gitu. Jadi kayak kita jadi punya perasaan yang lebih care gitu kan sama pembangunan daerah masing-masing gitu. Dan juga bisa ikut ngawasin juga kalau emang ternyata dana kita dicurigai tidak dimanfaatkan dengan benar. Mungkin gitu sih. Iya. Intinya taat pajak. Oke. Halo Mas, saya Aldo. Saya ada sebuah kes. Di daerah saya ada penarikan pajak restoran. Tidak seperti ada yang diundang-undang. Wah ini seperti apa ya? Yang diundang tadi selama bertahun-tahun kami hanya ditarik 200 ribu per bulan. Saya kurang tahu rasanya kenapa karena saya hanya menanjutan usaha orang tua. Nah di bulan November tahun 2021 kemarin kantor pajak nilai mau menerapkan penarikan pajak yang seharusnya 10% yang katanya sejak di pulsa KPK menjadi usaha kemudian baru menerapkan inventory yang menerapkan. Sebaiknya bagaimana untuk memenuhi pajak sebuah. Jika mau menaikkan harga kami juga takut kehilangan penaringan. Masalahnya Mas, kami mungkin dilepas lagi Mas Aldo sendiri. Ya ini menarik sih. Jadi di daerah kali Mas? Mungkin ya. Ini sebenarnya kayak mereka tuh nggak ngerti ya. Mungkin daerahnya nggak punya kapasitas yang baik gitu. Mungkin belum baik kapasitasnya untuk bisa menerapkan pajak dengan benar. Jadi kayak mereka itu kayak langsung pukul rata aja. Kayak yaudahlah 250 ribu per bulan tapi kayak semua restoran bayar pajaknya segitu gitu. Jadi kayak dianggap semua usaha itu penghasilannya 2,5 juta lah per bulan. Murah banget sih. Saya juga kalau misalnya punya usaha cemerintahnya kayak gitu senang banget sih Mas. Dan kayak tiba-tiba pemerintahnya dimarahin nggak gitu caranya gitu. Caranya tuh ya harus lagi 10% kayaknya. Yang kasian kan teman-teman juga gitu. Tapi sebenernya apa yang mau diterapkan itu sebenernya yang benernya kayak gitu Mas. Emang 10% gitu. Saran. Ditanyain saran. Bagaimana untuk memulih pajak tersebut. Jika mau menaikkan harga kami juga takut kehilangan pelanggar. Saya rasa kalau misalnya kita mau ngomong adil ya Mas Aldo ya. Kalau misalnya kayak Mas Aldo harus narikin pajak 10%. Berarti kan restoran di samping Mas Aldo juga harus kayak gitu ya nggak sih. Bener nggak sih. Jadi kayak menurut saya apabila semuanya menerapkan yang benar gitu. Pasti adil juga gitu. Adil juga karena harga restoran Mas Aldo makin mahal. Tapi kan restoran kompetitor Mas Aldo juga jadi mahal juga gitu. Kecuali kalau emang ada beberapa yang mau berkorban buat nurunin omsetnya. Atau yang kayak nambahin kosnya 10%. Yang perlu kita tahu kan sebenarnya dengan misalnya kita kayak 10% kita bayarin. Itu marginnya cukup gede nggak sih gitu. Atau dengan kayak gitu misalnya kayak pajaknya kita tanggung. Itu udah bikin perusahaan kita rugi nggak sih. Itu kan pasti ada dihitung-hitungan juga. Dan saya kalau bisa disuruh ngasih saran kayak gini. Ini saya nggak bisa maaf Mas Aldo karena saya juga belum tahu casenya. Saya juga nggak tahu juga marginnya seberapa persen. Mungkin kalau kayak gitu tuh baiklah mungkin di suatu waktu kita bisa ketemu bisa ngobrol. Saya bisa tahu sebenarnya kayak tentang bisnisnya Mas Aldo itu kayak gimana. Terus saya bisa tahu ternyata kayak oh beban-beban usahanya tuh ada ini ini ini. Saya mungkin harus riset dulu tentang gimana marketnya di daerah Mas Aldo. Ngeliatin restoran-restoran lain tuh impactnya kayak gimana gitu. Mungkin saya baru bisa ngasih saran yang lebih proper gitu Mas. Cuman kalau sekarang ya saya rasa yang bener ya emang kayak gitu Mas. Yang cuma 10 persen gitu. Dan kalau emang Mas Aldo ngerasa dirugikan. Disitu saya yakin kalau emang peraturan kayak gitu semuanya juga pasti menerapkan hal yang sama sih Mas. Jadi kayak emang jangan takut kehilangan pelanggan. Asal kan itu emang dilakukan dengan adil ya. Kecuali kalau emang dalam satu kota yang dikenain pajak cuman restoran Mas Aldo doang gitu. Kalau itu kan nggak adil tuh baru kita bisa marah-marah ke daerahnya. Terima kasih pertanyaan Mas Aldo doang. Terima kasih Mas Raihan. Tangan-tangan jawab ya Mas Aldo ya. Mungkin pertanyaannya kenapa kenanya pajak daerah bukan PPN atau gimana gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kayak dari tarifnya itu ke pembeli sama aja sih gitu. Sama-sama 10 persen gitu sebenarnya. Kalau misalnya kayak PPN 10 persen. Kalau misalnya kayak pajak restoran tuh 10 persen juga. Cuman yang bedanya yang satu itu kayak di atasnya pemerintah pusat. Yang satu di atasnya pemerintah daerah. Tapi sebenarnya kalau untuk apa ya. Saya ada jawaban yang lebih bagus tapi kayak saya takut ini agak teknis gitu. Sebenarnya kalau misalnya kayak sebagai usahawan itu lebih untung kena PPN atau lebih untung kena pajak restoran. Sebenarnya kalau bisa milih saya ngerasa lebih enak menangin PPN sebenarnya daripada pajak restoran. Karena kalau pajak restoran itu tuh bener-bener bebanan nambah 10 persen gitu. Itu jadi cost. Sedangkan kalau PPN itu dia pakai mekanisme input-output gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita jual barang 10 persen. Tapi kita beli barang kita bayar PPN juga 10 persen gitu. Misalnya kita beli barang PPNnya 100. Terus kita jual barang PPNnya 200. Yang perlu dibayarin ke perintah itu enggak 200. Tapi 200 dikurangin 100. Pajak menjual dikurangin pajak pas beli. Jadi cuma segisihnya doang 100. Lebih murah sebenarnya PPN. Dan sebenarnya bukan cost itu cuma masalah cash flow aja gitu. Sedangkan kalau misalnya pajak restoran itu 10 persen udah. 10 persen jadi barangnya jadi lebih mahal 10 persen kayak gitu. Ya kalau misalnya buat pengusaha mungkin lebih sakit gitu ya. Kalau kena pajak restoran dibandingin PPN. Tapi buat pembeli efeknya harusnya sama aja sih. Karena kalau misalnya bayar PPN ya 10 persen. Bayar pajak restoran juga cuma 10 persen gitu sih. Tapi itu buat saya hal yang wajib sih mas. Kalau untuk pembeli itu harus membayar pajak. Karena kan hampir di semua tempat ya. Ada apapun yang seakan restoran atau yang bisa beli barang. Pasti kan harusnya pajak. Walaupun bisa beli barang dari luar pun pasti juga harusnya pajak dari luar. Itu buat saya sebenarnya hal yang wajib sih. Untuk pajakin gitu. Lalu yang berikutnya kak. Kalau UMKM apakah batasan 500 juta diulang juga setiap tahunnya? Kalau UMKM apakah batasan 500 juta diulang juga setiap tahun? Iya itu diulang juga mulai tahun 2022. Jadi kayak emang 500 juta pertama itu emang harus bayar pajak. Jadi untuk penghasilan yang di atas 500 juta baru harus dibayar pajak setengah persennya gitu. Sebenarnya bayar setiap bulan sih. Tapi kalau bayar setahun apakah ada dendanya gitu. Tekniknya harusnya ada dendanya. Cuman aku nggak pernah ngeliat sih Mbak kayak UMKM itu sampai denda yang kayak kita dibawa sampai ke pengadilan pajak kayak gitu. Karena mungkin nggak sejahat gitulah negara ya. Kalau menurut aku. Kalau menurut aku sih mungkin jangan ngeliatnya dari situ Mbak. Cuman menurut aku akan lebih enak loh Mbak sebenarnya untuk bayar bulanan daripada bayar tahunan. Karena kalau misalnya kita bayar pajak bulanan itu ketika gitulah masih ada gitu. Tapi kalau misalnya tahunan tuh kalau misalnya kayak udah kepake atau kayak gimana itu jadi berasa berat gitu. Itu yang sebenarnya harusnya nggak seberat itu. Jadi saya saranin lebih baik bayarnya pajaknya patuh aja bulanan. Terima kasih. 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 yang sebelumnya ya yang kayak ditanyain kenapa sih harus bayar pajak dibebankan ke pembeli kayak gitu karena itu sebenarnya cara paling gampang untuk pemerintah membuat dapetin uang sih sebenarnya karena teman-teman gak pengen karena ya itu tadi angka kepatuan pajak rendah banget cuma 2% 4% jadi kayak sebenarnya pajak yang berbasis penghasilan dirubah jadi berbasis konsumsi aja jadi makin teman-teman suka belanja dan lain-lain ya pemerintah jadi makin apa ya secara gak langsung ya mereka dapet uang gitu teman-teman harus sadar bayar pajak karena emang mereka masukin itu tuh jadi kayak dalam aktivitas sehari-hari kayak teman makan di warta terus kayak misalnya beli barang beli mobil gitu semua transaksi itu selalu sung nyumbang pendapatan ke negara itu sebenarnya imbas juga gara-gara emang angka kepatuan pajak yang masih rendah gitu makanya untuk pajak berbasis konsumsi itu masih jadi penghasilan terbesar dari pajak negara kita oke oke thank you mas Rehan longgahan bersama PNKM yang bisa sedikit ibaratnya membantuknya ke teman-teman negara lah dengan berpajak mungkin ada pertanyaan nanti dengan teman-teman usahawan yang lainnya kalau mau abang dan anyway kita juga ada namanya pop interesting jadi pop interesting ini adalah teman-teman usahawan yang ingin ngomong lebih banyak dengan pajak D.IO pengen lebih lanjut intens untuk mengenal pajak lebih detail dengan pajak D.IO boleh banget jadi nanti kita akan share namanya pop interesting dari pop itu nanti teman-teman bisa mengisi untuk selanjutan membahas tentang pajak untuk usahanya jadi nanti teman-teman bisa mengisi apabila interest atau apabila teman-teman pengen ngomong banyak tentang pajak D.IO nanti akan dikontak dan di link up send-nya hampir sesama kayak interesting ini sih mas jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjut agur pajak D.IO atau nanti akan dibantu full support dari pajak D.IO bisa langsung mengisi form-nya nanti akan di call up dari teman-teman kontak D.IO dan dihubungi jadi akan dibantu berdasarkan dari kapasitas dan jenis usahanya nanti akan seperti apa dan karena konsen kita lebih ke R&D jadi teman-teman bisa mengalami banyak pajak di R&D yang tadi sudah membahas pasintas dan saya cukup menarik tadi terkait masalah service start nah ini kan setiap tempat ini kan ada service itu yang beda-beda bahkan nggak ada sama sekali cuman agak lumayan lucu sih kalau saya menurutkan itu hampir 20% atau 50% kurangnya dari harga produknya dan ini lumayan cukup unik berarti kan lumayan tinggi daya belinya di situ mas atau bahkan kalau dilihat beberapa tempat setelah restaurant gede aja itu susah-susah paling gede itu 5-7% kalau sangat-sampai 50% berarti kan kalau dah kini kan lumayan cukup banyak di binari dan bahkan enak sekali orang bahkan sampai nggak berduli dengan service start yang diberikan atau mungkin jadi kebalikannya dia lebih murah dan nantinya naik ke depan tapi ini lumayan cukup unik tapi teman-teman nggak perlu khawatir itu nggak perlu digutin juga tapi lagi-lagi kalau memang nggak diadakan nggak apa-apa harapannya kalau teman-teman pesahawan apa namanya melakukan pajak itu boleh jadi teman-teman bisa langsung obrol banyak dengan pilih pajak berayu khususnya untuk per pajak-pajakan nah oh ini sudah ada di all in chat untuk link terusnya silahkan isi silahkan memberikan jawaban yang sesuai dan kalau nggak ada lagi pertanyaannya mungkin kita costing kali Mas Rehan ya karena sudah banyak banget yang diinfokan Mas Rehan khususnya terkait bagaimana politik penggantian pajak benefitnya seperti apa atau bahkan tadi nggak terkait total kalau di setahun itu atau sebalik lagi angkanya dari total penghasilan dan FYI juga buat teman-teman usahawan tadi dari kami juga terkait deck atau presentasi yang tadi sudah diberikan sama Mas Rehan nanti akan di-share melalui tim kami jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir yang tadi sudah diberikan sama Mas Rehan itu memang cukup berinformasi terkait pajak-pajakan nanti bisa dibaca-baca bisa dilihat dan memang kalau ingin lanjut silahkan langsung jangan lupa di-copy dulu supaya tidak sholat oke itu aja mungkin dari saya Agung Merakama dari Kasih.id jangan lupa teman-teman yang punya usaha untuk set-tetan suara api jadi pakai kasir supaya bisa kerjasama di beberapa tapi jangan lupa juga kalau kalian mau selesai pesan-pesan misalkan ke pajak-pajak dari saya itu aja sebelumnya thank you banget Mas Rehan untuk waktunya sudah di-janggu di-nari jingat terkait apa namanya padahal padahal di-janggu kita bisa kemudian waktu lagi kabur banyak tentang pajak dan masih banyak usahawan yang harusnya lebih terkesuadi tentang pajak kurangnya seperti itu thank you juga Mas Aldo sudah hadir dan saya akikata acara ini thank you mas Rehan sehat-sehat mas Rehan semuanya beri-i pajak ditunggu lagi untuk info-info thank you semuanya yang sudah hadir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati